Saudara dalam sidang dengan terdakwa Irfan Widianto, saksi Cukwiputranto menjelaskan saat pembunuhan Yosua pada tanggal 8 Juli. Ia ke tempat kejadian berkara setelah ada laporan, ada anggota provos yang membawa senjata panjang ke rumah dinasfer di Sambu. Baik ya, saudara selaku supri atau stafu padi sudah sampaikan. Saudara, apa sudah ketahui sehubungan terjadinya peristiwa tanggal 8 ya, di Kompetpori Dureng 3 nomor 46, tempatnya di rumah kediaman berkara di Sambu selaku Kadipropa. Baik ya, ingin menjelaskan ya, sekitar pukul 17.30. Pertama saya dihubungi oleh karo provos saat itu adalah Pak Beniali, namun Pak Beniali hanya menyampaikan sekitar 17.30. Betul ya, Pak Beniali. Dan bertanya kepada saya, untuk posisi saya ada di mana ya, Pak Beniali. Kemudian, saya jawab, saya masih di kantor yang jenderal, perintah, tidak ada, ditutup telpon. Kemudian, saya dihubungi kembali oleh Pak Endra Kurniawan yang saat itu adalah Pak Ropaminali. Kemudian beliau juga bertanya dengan hal yang sama, bertanya posisi saya di mana. Saya sampaikan bahwa saya di kantor jenderal, perintah, ya sudah lah. Kemudian, ada anggota SPRI saya, atas nama Edwin, memberitahu saya bahwa ada anggota provos yang membawa senjata panjang ke rumah dinas Pak Ferdi Sambu saat itu. Kemudian, setelah itu, saya menghubungi Ajan Romer. Pak saudara, anggota SPRI sedara, membawa senjata panjang? Senjata panjang, diberitahukan bahwa ada anggota provos yang membawa senjata panjang? Tidak, dia mau mengetahui ada anggota provos yang membawa senjata panjang ke rumah dinas Pak Ferdi Sambu saat itu. Betul, yang mulia. Saya tahu, saudara, perintah sebut ke atas perintah siapa? Kami tidak tahu waktu itu, yang mulia. Kalau ada anggota yang membawa senjata panjang, itu menandakan kejadian apa? Yang pasti dalam pemahaman kami, yang mulia, berarti ada situasi situasional yang genting saat itu, yang mulia. Apakah memang provos itu dilengkapi senjata demikian? Untuk senjata pendek, ada beberapa yang menggunakan, yang mulia. Dan dalam prosedurnya, bahwa untuk senjata, memang kita sebagai anggota Polri boleh mengajukan, yang mulia. Dan biasanya yang memberikan perintah penggunaan senjata panjang itu siapa? Yang kami pahami pasti pimpinannya langsung, yang mulia dari provos. Ini provos. Provos ya, anggota provos. Anggota provos.